Kalau sayang dengan anak ibu kirim duit 50 juta, kalau enggak saya habisi anak ibu, saya buang ke sungai. Desak pelaku sekaligus motif penculikan imam yang jasadnya ditemukan di sungai. Imam seorang perantau dari Aceh yang entah apa alasannya diculik, disiksa oleh Oknumpas Pampres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pagi ini kita akan kembali dibacakan berita oleh Bung Kameramen. Bung Kameramen terus ditanyain di mana-mana, kemarin di Jawa Tengah, di berbagai daerah, Bung Kameramen orangnya kayak apa? Waduh, terserah Bung Kameramen. Waduh, waduh, waduh. Terserah Bung Alpian juga jawabnya. Terima kasih Bung Alpian, Alhamdulillah. Sedang tidak LDR lagi. Kali ini, Bung Alpian, berita dari seorang pas pampres. Jadi ini diberitakan atau diposting oleh Krial TV News. Judulnya adalah Pembunuh. Pas pampres Rizwandi Manik diduga lakukan penculikan dan pembunuhan terhadap sipil. Saya bacakan beritanya, Bung Alpian. Korbannya pemuda Aceh. Korban bernama Imam Mashkur, pemuda asal Aceh. Ia diculik dan dianiaya di dalam mobil hingga terluka parah. Korban sempat melepon orang tuanya dan minta dikirimkan uang 50 juta diduga untuk menebus dirinya. Rizwandi Manik dalam aksi kejinya dibantu oleh dua kerabatnya. Motifnya apa? Masih kita tunggu update selanjutnya. Jadi, Bung Alpian, kalau melihat videonya sangat mengerikan. Dan di awal ini saya ingin tanyakan, kok bisa, Bung Alpian, aparat berbuat bengis seperti PKI? Bagaimana respon awal ya, Bung Alpian? Silahkan. Saya akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sewaktu kampung Aquarium, kalau Bung Kameramen masih ingat, yang digusur itu kan turun sekitar ribuan, ratusan bahkan ribuan tentara. Saya, Alfian Tanjung, punya interaksi dengan tentara cukup panjang, lebih dari 20 tahun. Akhirnya saya sampai mendatangi pusat ketentaraan, katakanlah yang berhubungan dengan pengiriman mereka ke sana. Lalu saya menemui seorang jenderal bintang 2, dan saya tanya, ini anak-anak kenapa dikirim ke kampung Aquarium dan mereka konon melakukan tindakan-tindakan represif yang bersifat fisik? Itu kelihatannya beliau agak terkesiap dan kelihatannya terjadi disorganisasi, disuborib. Ini ada semacam penyelenggaraan kebijakan. Nah, kenapa saya jawab ke sana? Jadi, sejak 2010-2015 juga sudah tampak kelakuan seperti itu. Nah, kalau kelakuan ini yang namanya Rizwandi Manik sebagai sosok Paswampres, menurut saya yang segera harus mereaksi adalah Bapak Presiden. Kenapa? Karena dia salah satu dari anggota Pasukan Pengelola Presiden. Misalnya, kalau saya jadi Presiden nih, silakan bagian koordinator atau panglima yang bertanggung jawab, segera menangkap dia, diperiksa sedetail mungkin, dan katanya belum lengkap, tangkap semuanya, biar diketahui motifnya. Kira-kira gitu. Jadi, terus sekali lagi, saya anggap ini sebuah hal yang tidak bisa dianggap sederhana, saya kok jadi mencium aroma komunisme PKI. Terus terang saja, ini keadaan yang tidak bisa dianggap ringan, karena itu bisa terjadi pada siapa saja. Bisa terjadi pada saya, na'udzubillah. Bisa terjadi pada siapapun. Untuk itu, pembahasan ini, Bung Kameramen, harus kita arahkan kepada law enforcement, penegakan hukum. Kita tidak masuk pada sentimen-sentimen kelembagaan, sentimen-sentimen politik yang mungkin kelihatannya terlalu murahan. Ini persoalan nyawa manusia, persoalan fungsi, dan orang yang punya ikrat Sabta Marga, dan orang tentara yang mestinya juga bisa menjadi orang yang dibanggakan dan didambakan masyarakat. Betul sekali, Bung Alvian. Yang saya miris sedih dan galau, Bung Alvian, karena Bung Alvian punya anak, saya juga punya anak, jadi ada salah satu influencer di Instagram, dia menyampaikan, Bung Alvian. Jadi, si Manik ini dengan si Masyukur ini tidak saling kenal, Bung Alvian. Jadi, adalah diduga awal, jadi diposting sama si influencer ini, ini adalah penculikan random, Bung Alvian. Bisa bayangkan nggak, Bung Alvian? Dia nyari orang random, diculik, disiksa, orang tuanya dipintai duit. Itu gimana sedihnya tuh orang tuanya? Korban dianiaya berulang kali di bagian punggung menggunakan benda tumpul. Dan kilanya, korban dan pelaku tidak saling mengenal. Artinya, penculikannya serendam itu. Coba bayangin deh, Pak. Kalau anak bapak yang balik diperlakukan seperti itu, nggak terima, kan? Ini Bung Alvian yang saya ingin tanyakan. Kalau benar, Bung Alvian, dia nyuliknya random, kira-kira misalkan, oh ini orang ini nih, ambil aja nih, angkut aja dulu nih. Itu kan, Bung Alvian, kita jadi satu curiga, satu jadi takut sama aparat gitu, Bung Alvian. Bisa jadi dia lagi melakukan kejahatan itu tidak pakai seragam ya, Bung Alvian. Tapi yang ingin jadi tanda-tanya besar saya, Bung Alvian, sudah berapa korbannya, Bung Alvian? Sudah berapa korbannya yang tidak ketahuan sampai hari ini? Dan siapa saja pelakunya yang sudah melakukan? Ini kan, aduh, Nauzibillah, Bung Alvian. Kalau Bung Alvian lihat videonya, bagaimana punggungnya itu sampai bengkok, apa ya, pokoknya bagian belakangnya itu tulangnya sampai ke dalam gitu. Nauzibillah. Gimana Bung Alvian merespon ini, Bung Alvian? Ya, sekali lagi buat pemirsa, saya yang menekuni gerakan PKI, dulu juga kenapa misalnya pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, itu tidak dibekuk atau tidak dihabisi oleh TNI kita yang ada di Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Karena kedua tempat itu ditengah, diduga dari secara historis memang merupakan tempat bersemai dan bertumbuhnya sampai hari ini. Ya, sekali lagi saya nyatakan peristiwa ini merupakan sebuah alarm yang semakin berdering keras. PKI telah bergerak dengan cara-cara mereka. Penculikan random, satu sisi ini harus jadi catatan dan penjelasan dari pihak insasi terkait. Yang kedua, saya ingin mengatakan Bung Kamal secara analisa hukum. Kalau Bung Kameramen mendengarkan videonya Pak Anton Permana, TNI ku sayang, TNI ku malah. Ini ala efek daripada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004. Karena dengan itu, kehidupan teman-teman TNI memang sangat jauh daripada kepatutan. Sudah gaji mereka, jauh sekali dibandingkan dengan kawan-kawan yang berseragam coklat. Sudah mereka juga tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan akses pendidikan, termasuk pemegangan senjata yang paling mutakhir pun mereka kalah dengan satuan-satuan gerakan di kepolisian. Ini ada sesuatu yang tidak bisa dianggap sederhana. Dari saya, kepada Rizwandi Manik sebagai pelaku itu harus betul-betul segera, bukan hanya sekedar diamankan oleh Prof. PAM atau Prof. Vos dari pihak TNI, tapi itu harus ada kerja kombinasi sehingga penegakan hukum internal dalam kesatuan dan juga dalam tinjauan kriminal. Ini harus didudukan. Melengkapkan orang-orang pelaku itu dan ada penyebutan penculikan random, di Bung Kameramen agaknya menurut saya, saya mohon, saya meminta pada Bung Kameramen untuk kita membuat katakan analisa berita berikut, karena ini betul. Kalau saya sudah sering menyebut, terus terang para pemirsa, saya sudah menyebut angka sekitar lebih dari 60 ribu kaum pribumi, muslim yang mati dan kita tidak pernah boleh mempertanyakan sebab-musababnya. Saya dengan segala kerendahan hati, dengan segala pengalaman dan ketekunan saya meneliti secara kualitatif, saya bisa menjelaskan ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang tentu dalam kesempatan lain. Begitu Bung Kameramen. Ya, Bung Alvian, di akhir sesi kali ini, Bung Alvian, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah soal hukuman mati. Kan Panglima TNI ini kan langsung reaksi itu. Maksimal hukuman mati, minimal hukuman sumur hidup dan dipecat dari TNI. Nah, yang pertama ini Bung Alvian, kita belajar lah dari kasus Sambo. Sambo, itu karena macam-macam-macam-macam akhirnya jadi cuma sumur hidup. Dianggap karena dia polisi dan berjasa, Bung Alvian. Dan ini kan bisa juga nanti dibilang berjasa lah karena udah mengawal presiden, akhirnya tidak dihukum mati. Kalau menurut saya nyawa dibalas nyawa nih, Bung Alvian. Nah, itu yang pertama Bung Alvian soal hukuman mati. Kalau saya sih sebagai netizen berharap dia dihukum mati karena hukuman yang pas untuk membunuh adalah mati Bung Alvian. Nah, yang terakhir Bung Alvian untuk akhir sesi kali ini yang kedua maksudnya adalah apa pesan Bung Alvian untuk warga Aceh nih Bung Alvian. Karena warga Aceh detik ini mereka sangat marah dalam artian kok bisa ya seorang aparat sadis, mengis, jahat seperti ini Bung Alvian. dan juga mungkin semangat Bung Alvian atau empatik Bung Alvian untuk keluarga korban Bung Alvian. Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk masalah ini saya terus terang aja agak skeptis. Bahkan saya agak meragukan Bung Kamerahmen akan terjadinya penanganan. Karena saya selama katakanlah dengan vonis 4 tahun dalam penjara saya sudah berani katakanlah saya mencoba menegaskan bahwa penegakan hukum kita memang betul-betul betul-betul tumpul ke atas ya tumpul ke atas dan super tajam ke bawah dan mengerikan nanti malah-malah bisa-bisa si Iswandi Manik malah dapat hadiah lintang maha putra ya kan di asainnya begitu ya saya terus terang saya mengungkapkannya dengan kegeraman yang sangat serius jadi untuk ini kepada seluruh pihak terkait agar bisa penuhilah hati nurani Anda dengan pemihakan pada keadilan dan keangkara murkaan dengan kejahatan seperti itu ini kriminal ini kriminal sadis saya tahu duduk persoalannya akan kembali sebenarnya kalau dianggap ini penculikan random mesti bukan atas kemauan dia logikanya gitu Bung Kamer Men mesti ada atas kemauan grup dia atau dia punya korps yang mungkin apa atau hal-hal yang tentu akan terkuat kalau dia di sidang secara terbuka ini gak boleh tertutup harus terbuka nah kalau soal tadi itu saya sudah sempat tulis dalam skema tusan saya kelihatannya nanti yang saya suka tahu Bung Kameramen kalau aparat alas itu wala salam wala kalam tahu-tahu sudah di rumah nah itu sering sekali saya pikir ini saya minta kepada pihak TNI Panglima TNI dan TNI yang selama ini dikenal menyatuh dengan rakyat ini orang harus ditangkap dan teman-teman yang lain untuk di proses hukum dan di sidang secara terbuka sehingga orang tahu apa sebenarnya yang terjadi dan saya minta kepada para jurnalis-jurnalis agar kita bekerja sama seluruh bangsa Indonesia yang kedua untuk masyarakat Aceh saya undang Anda akumulasikan kemarahan Anda dengan iman dan Islam gabungkan dan mohon bimbingan para ulama-ulama sejajirah Aceh dan sesumatera raya kita nyatakan saya mengajak kita menghadapi kemungkinan terburuk satu kebangkitan PKI dua invasi Cina tiga barisan para pengkhianat baik yang dari sipil maupun dari aparat tanda kutip walaupun oknum tapi jumlah mereka patut diduga tidak sedikit yang keempat media secara kelembagaan yang kelima para buzzer yang kemungkinan cenderung akan menyederhanakan atau menyimpangkan berita ini nah terakhir kepada keluarga daripada Imam Mashkur kami saya Alfian Tanjung sebagai pimpinan daripada Taruna Muslim kata kuncinya acara ini proses pembunuhan sadis ini pertama lakukan penegakan hukum dan kawal media 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 yang terakhir buat Bung Kameramen cari berita-berita yang terkait dengan ini mungkin-mungkin ada kasus yang semirip dengan ini kita harus beritakan dengan bahasa Patriot sebagai bangsa Indonesia yang berketuhanan yang maha esa dan berkemanusiaan yang adil dan beradab Pancasila kita ternoda dengan gerakan-gerakan aparat yang keparat aparat yang jahat aparat yang menampakkan jiwa seperti para pemuda rakyat yang telah membunuh general kita pada tahun 1965 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!